Intro Lapor upacara bendera tanggal 17 September 2014 Siap, kemulai Lanjutkan Komandan Kodim 016 Bungo Tebu selaku inspektur upacara tiba di lapangan upacara Kodim 041 Bungo Tebu melaksanakan upacara bendera secara rutin tanggal 17 setiap bulan Pada upacara tersebut bertindak sebagai inspektur upacara Komandan Kodim 041 Bungo Tebu, Letkol Infanteri Arief Widianto Dan selaku perwira upacara pasif perskapten CKMM Anas Upacara tersebut dipusatkan di lapangan Makodim 041 Bungo Tebu pada selasa 17 September 2024 Pada kesempatan ini, Dandim 041 Bungo Tebu, Letkol Infanteri Arief Widianto Saat membacakan amanat Pangdam 2 Sriwijaya Mejen TNI Naudi Nordika Mempertegas komitmen kepada seluruh prajudi TNI sebagai penjaga kedaulatan negara Beberapa hari lalu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumpulkan seluruh petinggi TNI dan Polri Di antaranya Dandim, Kapolres, Danrem, Kapolda serta Pangdam di Ibu Kota Nusantara IKN dari seluruh tanah air Dan dimenambahkan bahwa pada kegiatan tersebut menengkankan kepada seluruh prajudi TNI dan Polri Untuk tetap menjaga kondusivitas di lingkungan atau wilayah masing-masing di seluruh NKRI Alhamdulillah pagi hari ini kita selesai melaksanakan upacara 17an yang memang rutin dilaksanakan secara bulanan Namun upacara kali ini memang banyak penekanan yang harus kita sampaikan dari komanda atas Kemarin kami baru dikumpulkan oleh Bapak Presiden di IKN, ada beberapa penekanan kewarnaan-kewarnaan prajurit Yang pada intinya untuk menjaga kondusivitas di lingkungan atau wilayah masing-masing di seluruh NKRI Untuk diketahui dalam pelaksanaan upacara bendera yang dilaksanakan secara rutin tanggal 17 setiap bulan Bertujuan untuk menghormati sangsa kamera putih Serta menumbuhkan jiwa disiplin dan mengamalkan sabta marga Sumpah prajurit yang memiliki makna penting sebagai upaya untuk mengingatkan prajurit dan PNSTNI Khususnya Kodim 081 Nambungo Tebo Mwara Bungo, Ismail Marzuki, Bungo TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.